Aksi unjuk rasa menuntut pemaksulan Presiden Jokowi belakangan ramai digelar di sejumlah daerah. Alasannya karena Presiden dianggap telah merusak demokrasi di Indonesia. Namun, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Jokowi akan sulit dimaksudkan. Menurut Ujang, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi masih cukup tinggi. Salah satunya disebabkan karena aksi Jokowi yang suka bagi-bagi bansos kepada masyarakat. Ujang mengatakan demo pemaksulan Jokowi sebenarnya sudah ada sejak lama dan terjadi perulang kali. Namun, pada kenyataannya pemaksulan sulit dilakukan dan tidak terrealisasi hingga sekarang. Adapun demo terbaru menuntut pemaksulan Jokowi digelar di Kompleks MPR-DPR RI pada Jumat 1 Maret kemarin. Aksi demo tersebut digelar oleh relawan calon Presiden nomor urut 1, Anies Muhammad. Ada sejumlah tuntutan yang dilayangkan dalam aksi tersebut, mulai dari menurunkan harga sembako, dugaan pemilu curang, hingga dorongan untuk mewujudkan hak angket pemaksulan Jokowi. Selain di Jakarta, demo serupa juga digelar di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada hari yang sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.